Halo, kofren. Di sini ada pertanyaan mengenai kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah reaksi di mana kecepatan membentuk produk sama dengan kecepatan membentuk reaktan dan berlangsung secara terus-menerus. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesetimbangan. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Yang mana, jika konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah yang berlawanan. Tapi, jika konsentrasi suatu zat diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah zat tersebut. Yang berikutnya adalah perubahan volume atau tekanan. Jika volume diperkecil, berarti tekanannya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Tapi, jika volume diperbesar atau tekanan yang diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih besar. Yang berikutnya adalah perubahan suhu. Yang mana, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Tapi, jika suhu diturunkan, akan bergeser ke arah exoterm. Nah, di sini kita sudah punya reaksi, yaitu 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Delta H-nya adalah min 188,2 kJ. Artinya, ketika reaksi ini ke kiri, itu adalah endoterm dan ke kanan adalah exoterm. Kemudian, kita akan menghitung jumlah dari koefisiennya. Di kiri atau di reaktan, jumlah koefisiennya adalah 3. Itu kita dapatkan dari koefisien SO2, yaitu 2, kita tambahkan dengan koefisien O2, yaitu 1. Kemudian, koefisien untuk yang ada di reaktan, yaitu 2, atau sebelah kanan reaktan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, agar diperoleh hasil optimum, maka faktor yang dapat dirubah adalah, nah, agar hasil optimum berarti SO3 yang terbentuk itu semakin banyak. Maka, yang dilakukan adalah, yang pertama, memperbesar konsentrasi SO3. Ketika konsentrasi SO3 diperbesar, maka kestimbangan akan bergeser ke arah pembentukan SO3. Nah, yang berikutnya adalah, menurunkan suhu. Di sini, ketika suhu diturunkan, maka kestimbangan akan bergeser ke arah exotherm. Arah exotherm itu adalah arah pembentukan dari SO3. Yang berikutnya adalah, memperkecil volume. Ketika volumenya diperkecil, maka kestimbangan akan bergeser ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Koefisien lebih kecil, yaitu di sebelah kanan, yaitu pembentukan SO3. Yang terakhir adalah, menurunkan tekanan. Nah, seharusnya ketika volumenya diperkecil, berarti tekanannya diperbesar. Tapi, untuk reaksi ini, tekanannya diturunkan. Karena reaksi ini dapat terjadi pada tekanan yang mendekati tekanan atmosfer. Maka, jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang C. Oke, sekian untuk pembahasan pertanyaan kali ini. Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya.